Tidak informasi lainnya, pandemi COVID-19 membuat sebuah keluarga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami kesulitan ekonomi hingga kehilangan tempat tinggal. Keluarga dengan delapan anak ini terpaksa tinggal dan tidur di kolong meja tempat berjualan. Kendaraan-kendaraan besar silih berganti melintas di jalan raya yang menghubungkan Solo dan Semarang ini. Hujan dan kerik matahari sudah menjadi sahabat mereka sehari-hari. Di sebuah lapak di pinggir jalan inilah, Cahyo Yulianto, 52 tahun, tinggal bersama istri dan delapan orang anak mereka. Cahyo dan istrinya, Wiwin Haryati, 48 tahun, sebenarnya memiliki 13 anak. Tetapi lima di antaranya sudah hidup mandiri. Dua orang sudah menikah, sementara tiga lainnya tinggal di tempat mereka bekerja. Anak tertua berusia 30 tahun dan yang bungsu baru 6 tahun. Empat hari terakhir, mereka terpaksa tinggal di lapak tempat berjualan karena tak sanggup lagi membayar biaya sewa kamar kos. Harga sewa kos di sekitar tempat ini paling murah Rp600.000 per bulan. Terima kasih telah menonton. Setelah kisah keluarga Cahyo dan Wiwin jadi pembicaraan di media sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo mendatangi lokasi keluarga ini untuk memberikan bantuan pada kami siang. yang punya tanah, mau diberikan RTL Hamas, rumah tidak layak buni. Memang syaratnya harus punya tanah, karena tanahnya belum ada, nanti pemerintah mengusahkan itu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendidikannya anaknya tadi yang 10, nanti dari langkah Dinas Sosial akan memfasilitasi anak tersebut dimasukkan panti. Kalau yang gede, itu nanti disekolahkan, diberikan fasilitas, keterampilan melalui balai Taruna Yuda, panti Taruna Yuda. Karena itu anak celut punya keterampilan, disekolahkan di sana, semuanya gratis. Lapak tempat Wiwin berjualan terletak di depan SMPN 3 Kartasura, tepatnya di Jalan Niponegoro, Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Di lapak beratapkan terpal inilah, Cahyo, Wiwin, dan 8 orang anak mereka menghabiskan hari-hari. Kartika Bagus, Sukoharjo, Jawa Tengah.